Di mana? Parkir di mana yang 25 ribu? Enggak, kamu bilang parkir di sini, di daerah mana ini? Taman Budaya. Taman Budaya. Taman Budaya, parkir pasar kangen 25 ribu. Parkir pasar kangen 24 ribu? Polisi telah mengamankan oknum juru parkir atau cukir di gelaran pasar kangen Yogyakarta yang viral karena mematok tarif sebesar 25 ribu rupiah. Kabar itu viral di media sosial TikTok pada Sabtu 20 Juli 2024 kemarin. Bahkan oknum jukir nakal tersebut juga mengungkapkan tarif parkir itu atas persetujuan dari polsek gondomanan. Parkir pasar kangen 25 ribu? Ya. Dari? Apa? Yang apa aturannya dari mana? Dari? Kan ini kan semua parkir dikumpulin udah setuju semua parkirnya segitu. Enggak, dari mobilan tadi? Dari polsek gondomanan udah ditemukan. Polsek gondomanan, dikumpulin. Ya. 25 ribu mobil? Ya, satu mobil. Oke gitu ya. Setelah video tersebut viral pihak kepolisian pun memberikan klarifikasi atas kejadian tersebut. Kasih Humas Polresta Jogjakarta, AKP Sujarwa mengatakan, parkir nutuk tersebut tidak dimenarkan karena melanggar peraturan. Sujarwa menegaskan sebelum gelaran pasar kangen dimulai, para petugas parkir pasar kangen sudah dikumpulkan dan diberikan pembinaan oleh petugas polsek gondomanan. Mereka juga diberikan pesan oleh kapolsek gondomanan agar dalam penataan parkir harus tertib dan tidak mengganggu arus lalu dintas. Sujarwa juga menuturkan kegiatan parkir di pasar kangen Jogjakarta yang dilakukan oleh pelaku berinisial PIA itu dan dikoordinatori oleh pria berinisial WIS adalah tanpa izin dari Dishub kota Jogjakarta. Mereka mematok tarif 5 ribu rupiah untuk sepeda motor dan 20 ribu rupiah sampai 25 ribu rupiah untuk mobil atau kendaraan roda empat. Saat ini dilakukan penindakan oleh tim Saberpungli Polresta Jogjakarta terhadap Oknum Cukir berinisial PIA dengan tindak pidana ringan karena telah melanggar peraturan daerah. Terima kasih telah menonton! Download Tribune X sekarang menghadirkan lokal menjadi Indonesia